Sejak keluar dari juruji besi, Angelina Sonda memang kerap menghabiskan waktunya dengan putranya Keanu Jabar Masaid atau Akrab Disapa Keanu. Apalagi di momen pernikahan emas orang tuanya kemarin terlihat pula putri sambungnya Alia Masaid yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam momen tersebut. Lantas seperti apa manjanya Keanu dan Alia kepada sang ibu? Dalam momen pernikahan emasnya, Luki Sonda juga sempat menceritakan Angie saat masih kecil. Seperti apa Luki menceritakan momen Angelina Sonda saat masih kanak-kanak? Dan benarkah pula di momen tersebut Angelina Sonda memberikan hadiah spesial untuk sang ayah? Di sisi lain, Muji Masaid adik ipar Angelina Sonda memamerkan kekasih baru yang diakuinya akan dinikahi dalam waktu dekat. Lantas, benarkah aksi pamer yang dilakukan Muji untuk menepis gosip kedekatannya dengan Angie? Dan benarkah terkait kabar tersebut, kekasih Muji pun sempat merasa kesal? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak keluar dari jeruji besi, kehidupan artis yang juga pernah jadi politisi Angelina Sonda. Tentu tidak jauh dari urusan keluarganya. Ya, ditemui di ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya, Angie mengaku senang karena kini bisa menghabiskan waktunya dengan putera-putera tercintanya. Apalagi, sejak mundur dari panggung politik, Angie yang kini sedang menggeluti bisnis kuliner mengaku tengah bahagia menjalani bisnisnya yang dibantu sang anak Keanu Jabar Masait atau yang kerap disapa Keanu. Lantas bagaimana Angelina Sonda menceritakan kehidupannya dengan Keanu dan juga putri sambungnya, Alia Masait. Dan seperti apa pula Keanu dan juga Alia yang menceritakan menu makanan kesukaan mereka yang kerap dimasak oleh sang mama. Assalamualaikum, nah hari ini aku mau bikin makaroni with my special sauce, ada hati ampla dan juga ada salmon. Aku campur sedikit dengan madu. Oke, sementara yang lagi ongoing, it's my ricotto. Jangan dibuka-buka, nanti kalau dibuka-buka nggak mateng loh. Oke, nanti ini kita akan masukin ke oven juga loh. Tuh, nah tadaa. Uh, kayaknya saus aku kurang deh ya. Nah, ini buat oma-oppa sama Keanu makan malam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku tuh udah pulang sebenernya tuh sekarang udah. Udah di rumah, Mami, 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 Mami. Mau masih goreng katanya. So, oke, I'm going to make nasi goreng salmon. Hmm, ini sih semuanya ada tersisak di rumah pasti. Salmon dan gitu berk informasi sama brokoli. Ya, Ken. Ini masi goreng. And ini masiundenya udahStart dan lead emang. Oke, ayo, cut ini kayak gitu. Oke, 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 oke. Tart-tart mau coba ya, harus Australia mami bilang your. Oke, of course. Kalau kamu pilih, rahasia oma, tuvik kayaknya kini, tak. Pilih很 there supaya nggak nangis. Oke, it's okay. Okay, slowly but sure My son is helping me So sweet Mini cuttingnya slippery banget Okay, okay, like this ya See, later you're going to know this Okay, catch up later Aku mau ngajarin kian dulu Cantikan anakku tuh ya Allah Dia bener-bener nih gengemesin Ya Allah Tuh kan Ini Live terus Enggak, tadi maminya bingung Mau Kemarin kan Alia traktir mami Sekarang mami traktir Alia Alia katanya lagi pengen yang kuah-kuah Ledaw Inilah dia Roa menadu Hmm, pedes sih Tapi insya Allah ya Nanti buat oma-oppa buat Kiani juga suka Okay, Roa ala Angelina Kita belum buka bareng sih Iya, belum pernah buka bareng ya Baru sekarang Tapi paling kayak Kiano Kayak mencet aku gitu Kayak kak ajak aku makan dong Aku paling kirimin Roa buat Alia Iya, paling aku bilang Mam kirimin makanan dong Okay, aku kirimin ya Gitu sih Kita belum pernah buka bareng ya sebenernya ya Oh, makanya kayaknya Harusnya kita selipin sih At this end of week ya Soalnya minggu depan lu bareng kan ya Ya kan? Ya nih Sebenernya karena maminya belum punya sim Tapi bangun loh sahur Luar biasa loh Nemenin aku masak Ya kan? Walaupun bukanya Jam 12 siang Tapi gak masalah Tapi kadang-kadang aku gak sahur Kadang-kadang aku gak sahur Iya Tapi dulu Daddy juga gitu sih Maksudnya aku sama Zawa tuh Dulu dia tuh takut kalo anaknya kuasa full tuh kelaperan Dulu Dulu Kayaknya gak lebaran Tapi lebih in general aja sih Lebih mau pemasakan manadonya sih Karena aku dari dulu Maksudnya kebiasa Masakan mami yang kayak Apa? Sambal dagu-dabu Terus Kayak yang pedes-pedes Apapun yang pedes sih Enak banget Ya, Angelina Sonda Memang diketahui sempat mendekam 10 tahun Di balik jeruji besi Lantaran tersandung kasus korupsi Untuk itu Angie mengaku trauma Dan tak akan kembali ke politik yang membesarkan namanya Angie juga menambahkan Jika tidak masalah panas-panasan di balik oven Untuk membuat kue Ketimbang kembali ke dunia tersebut Aku bersyukur banget ya Artinya Bener-bener aku itu gak mau Aku ngeluh Walaupun Lebih capek sih dari yang dulu ya Yang halal itu ternyata emang capek ya Harus banting tulang bener-bener ya Kayak mbak-mbak sama mas-mas kan Masih ada rasanya Karena mungkin saya dulu pernah berada di Zaman dulu yang duitnya gampang Nah terus akhirnya saya ditempatkan pada Menyari uang dari satu toples kue kering Kan bayangkan itu Prosesnya itu kan mulai dari nyampur Dari tepung ya kan Terus habis itu kita ngebentuk Habis itu kita masukin ke oven Itu panasnya kan luar biasa Habis itu keluarin lagi Habis itu nata lagi di toples Nah awalnya kan saya kerjanya sendiri Terus pikirnya Ya udah iseng-iseng kan Eh ternyata Lumayan tuh yang order Akhirnya kan saya tambah armada Yang penting Supaya Usia menemukan jodoh nanti Dia masih muda Yang bisa tetap berhukum dengan kita semua ya Merayakan usia pernikahan orang tuanya yang telah mencapai 50 tahun Benarkah NG akan memberikan hadiah mobil untuk sang ayah? Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Hai saya Citra Kirana Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai dengan Sabtu Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Ayah dari artis yang juga politisi Angelina Sondah Luki Sondah Baru-baru ini merayakan pernikahan emasnya yang ke 50 tahun Bersama sang istri S. Jule Kartina Dotulo Ya, dihadiri anak dan cucunya perayaan tersebut semakin spesial Manakala Angelina Sondah mengaku tengah mempersiapkan sebuah kejutan spesial untuk sang ayah Di hari pernikahannya Lantas kejutan apa yang dipersiapkan NG? Dan benarkah sebuah mobil mewah akan dihadiahkan NG untuk sang ayah? Aku memang punya kado buat baby Cuman lagi di cak dulu nih Nah mudah-mudahan ya kecak nih betul-betul Jadi kan karena pas saya pulang kan saya lihat Ya Allah kendaraan orang tua aku tuh udah Yang tahun lama gitu yang kilometernya juga udah Berkatanya udah banyak gitu Nah cuman kan emang tabungan aku kan ini belum nyampe Jadi aku tuh udah kerja keras Mudah-mudahan Sebulan dua bulan ini saya bisa memberikan kado kepada orang tua saya Rumah udah aku perbaiki Makasih loh ya yang udah beli makanan di aku Udah nge-endorse aku Sebenernya itu kan aku memang persembahkan buat orang tua aku Karena kan kalo mau dihitung dengan duit Rasanya aku gak sanggup dibalas kebaikan orang tua aku menjaga Kiano selama 10 tahun Di tengah momen suka cita perayan hari jadi pernikahannya Luki pun sempat bercerita perihal pengalaman hidupnya dulu Atau semasa sang anak Angelina Sonda masih kecil Ya menurut Luki Kipra NG di dunia modeling Tak lepas dari jasanya untuk mendorong NG ke dunia yang membesarkan namanya tersebut Tidak hanya itu Luki sempat menuturkan kehidupannya dan juga NG semasa kecil Atau saat masih bertempat tinggal di Manado Dimana mereka memiliki rumah yang layaknya seperti peternakan Di Australia dia sudah sejak kecil sudah ditrain untuk yang berhubungan yang berkaitan dengan apa ya Balet, musik, menanyi nah itu dasarnya disana ternyata itu berguna untuk mengembangkan bakat-bakatnya Kita sebagai artis ya Sambil nah disana sudah di Manado kita ngajar Dia ikut kompetisi dari kecil Masih kecil sudah ikut kompetisi beauty contest ya Gari-gari Cili Dia di kalahin yang senior-senior ini Mulai disana dia sampai SMA jadi ketua kelas Setelah mengikuti putri-putrian Menang kontes-kontes Dia menang Nisno Hotel Dia mulai dari menang Pinkan Minahasa Menang warita cantik di Minahasa dia nomor satu Setelah itu dia naik ke Miss Nona Sulawesi Utara Namanya Nona Sulawesi Utara Lalu dia ikut Nona Hotel Menang Baru dia kemudian ke Jakarta Masuk putri Indonesia Aku coach dia Bukan hanya ilmunya tapi juga keberanian untuk Retorika untuk bagaimana berbeda Di sisi lain Muji Masaid Adik Ipar Angelina Sondah Baru-baru ini memamerkan kekasih barunya Yang dalam waktu dekat Akan dinikahinya Lantas benarkah aksi pamer yang dilakukan Muji Untuk menepis gosip kedekatannya dengan Angie Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo saya Ciko Jeriko Saksikan terus Intense Investigasi Yang tayang tiga kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa like, share, dan subscribe Sejak keluar dari jeruji besi Nama Angelina Sondah Memang kerap diisukan dekat dengan sosok Muji Masaid Ya, kerap hadir dalam beberapa kesempatan Muji diketahui memang banyak membantu Angelina Sondah Khususnya dalam merawat sang anak Yanu Namun di tengah merebaknya kabar tersebut Dalam acara kemarin Muji akhirnya memperkenalkan seorang wanita Yang diketahui merupakan kekasih Dan dalam waktu dekat Akan segera melangsungkan pernikahan Aku datang sama Lucy Ya, ya kita headphone lah Sama keluarga Udah, udah Udah Kyanu udah kenal Insya Allah tahun ini kita mau nikah Amin Amin Bulan apa? Ya, bulannya belum tahu Ya, jadi keringetan ya mas Belum tahu tapi Tahun ini Ya, sosok Muji Masaid memang merupakan adik ipar dari Angelina Sondah Atau merupakan adik dari Mendiang Aji Masaid Yang merupakan suami dari Angelina Sondah Untuk itu Kabar kedekatan diantara mereka Memang tidak beralasan Apalagi Mendi sendiri Sempat menepis kabar tersebut Lantas seperti apa Muji dan sang kekasih menilai gosip kedekatannya dengan Mendi Dan benarkah pula sang kekasih sempat terganggu Dengan kabar tersebut Kemarin itu kan cuma gosip ya kan Kita sih udah Apa ya Kalau kita dengar dengan gosip itu Kita cuma apa ya Bisa ketawa gimana ya kan Karena Yang tahu kan kita ya kan Jadi yang tentang keluarga ya kan Jadinya ya Let it happen aja Angelina juga tahu Aku sama Sama Lucy Gak sama sekali Tapi sempat kaya? Gak juga sih Biasa aja Gak biasa aja Ya kan udah tahu ya kan Seperti apa Dan gak usah khawatir juga ya kan Every night Every Kalau pulang kerja Aku pasti ke tempatnya Seluruh Jadi dalam berapa lama? Kita udah Uff Berapa lama ya saya? Wudih Wih Dua tahun? Dua tahun? Dua tahun ya Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang Tiga kali sehari Yaitu pada pukul Sebelas siang Tiga sore Dan tujuh malam Hanya di YouTube channel Dan pastikan Jangan lupa untuk Like Subscribe Share Dan juga Comment Channel Intense Investigasi Tiga Tiga Terima kasih sudah menonton!